Sari Pati Jika kisah yang kami sampaikan kepada Anda bisa bermanfaat untuk aktivitas Anda di hari ini. Maka itu tidak heran ada hadis yang berbunyi, ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara saya sejang sakit perut ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Minumilah madu. Bisa dinikmati sebagai pencampur rasa, dipadukan bersama beragam buah, atau menjadi pelengkap masakan menambah nikmat dan kelezatan. Pun dikonsumsi langsung sebagai obat. Hiya, madu. Sebuah larutan dan kaya guna. Bakmukzizat. Madu dihasilkan langsung melalui proses alami hewan yang namanya tersurat dalam kitab suci Al-Quran, Anal. Yang berarti lebah. Sebagai hewan yang mengonsumsi bunga dan buah, lebah hasilkan madu dari perutnya. Cairannya syarat manfaat bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Rasa manis pada madu mencerminkan manfaatnya yang luar biasa. Dan berbagai penelitian ilmiah juga telah membuktikan bahwa khasiatnya tak main-main. Dan Tuhan memuahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jenisnya beragam. Mulai dari madu hutan, yang dihasilkan dari lebah liar di tengah hutan. Ada pula madu ternak, hasil dari lebah yang diternak manusia. Sementara dari segi warna, ada coklat dengan cita rasa manis, dan ada madu hitam yang rasanya lebih pahit. Untuk kesehatan, madu dipercaya mampu sembuhkan beragam penyakit. Karena kandungannya yang kaya, terutama kandungan enzim diastase yang hanya dimiliki madu. Karena itulah, madu jadi minuman yang diancurkan oleh Islam. Dalil tentang madu itu banyak sekali ya. Di Al-Quran, dalam surat An-Nahl juga ada. Bahkan ada sebuah hadis yang direwetkan oleh Bukhari. Dikatakan bahwa, pergunakanlah kalian selalu dua macam obat. Al-Quran dan madu. Ini menunjukkan bahwa, begitu luar biasanya madu untuk pengobatan. Sehatkan saluran pencernaan. Madu juga mampu menyembuhkan tifus dan diare. Saluran penafasan juga senantiasa sehat berkat madu. Bahkan mengonsumsi madu secukupnya, mampu sembuhkan penyakit diabetes. Tak hanya bagi kesehatan, madu juga berhasil bagi kecantikan. Kaum hawa yang senang menjaga parasnya, bisa gunakan madu untuk kulit wajahnya. Dan dari manfaat itu pula, sebuah salon khusus wanita muslim di Bilangan Depok Jawa Parat, suguhkan perawatan kecantikan gunakan madu. Salah satunya adalah pelayanan hair spa. Penasaran, saya tertarik untuk mencobanya. Di sini, krim madu dan lemon telah dicampur dan menjadi satu kemasan, agar setiap takarannya sama. Ya mbak, ini kan saya lagi treatment madu lemon. Sebenarnya nggak misalnya madu sendiri untuk rambut punya manfaat apa di sini? Salah satu madu yang kita gunakan di sini itu hair spa honey lemon, hair spa madu lemon. Karena kita tahu kan memang di dalam Islam, madu itu punya manfaat yang banyak banget untuk kesehatan. Madunya itu kita gunakan untuk mengatasi salah satu permasalahan kulit kepala dan juga rambut. Itu untuk rambut sendiri itu untuk mencegah kerontokan dan juga untuk menjaga kelembapan kulit. Banyak manfaat yang diberikan madu. Sempurnakan berkah dari ilahi. Dan nikmat mana lagi yang ingin kau dustakan.